Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia juga terjadi di kota Tarakan. Beberapa antisipasi sudah dilakukan oleh pemerintah kota dengan mengeluarkan perwali sejak beberapa bulan yang lalu. Meski sempat lenggang untuk pengawasan titik keremaian, Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tarakan kembali memperketat pengawasan protokol kesehatan di pusat keremaian seperti warna makan, hingga kafe, dan kelab malam. Kepala Satpol PP Kota Tarakan Hanif Matiksan mengatakan pihaknya sudah mulai intens melakukan rejia protokol kesehatan pagi dan malam. Hanif menegaskan saat ini perwali nomor 42 masih berlaku baik itu sanksi administrasi maupun sanksi sosial. Dari hasil rejia yang dilakukan, didapati masih ada masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Bahkan bagi pemilik tempat usaha juga ada beberapa yang tidak mengindahkan sosial distancing. Hanif juga mengaku saat ini sanksi untuk individu tetap berlaku bagi yang tidak menggunakan masker. Sedangkan bagi pemilik kafe yang tidak taat, maka akan diberikan sanksi administrasi. Dan kami temukan kalau ada yang tidak mengakui masker, kami akan berikan sanksi berupa sanksi sosial. Suruh nyanyi, suruh menghapal Pancasila. Ini sudah melaksanakan pada malam minggu kemarin. Insya Allah, malam minggu ini akan kami ulangi lagi. Kami tindak juga kepada pemilik kafe. Kalau memang tidak mengikuti perlaku kesehatan, akan kami berikan sanksi administrasi tentang usahanya. Tui Muhammad melaporkan.